Intro Respon cepat Polres Labuhan Batu sikapi keresahan masyarakat tentang peredaran narkoba di Kecamatan Bilahilir. Saat narkoba, Polres Labuhan Batu berhasil menangkap 9 kasus tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polsek Bilahilir. Penyelidikan kasus peredaran narkoba skala besar ini dimulai selama satu pekan. Pengungkapan kasus narkoba ini bermula dari keresahan masyarakat di Kecamatan Bilahilir tentang maraknya peredaran narkoba di wilayah hukum Polsek Bilahilir. Dalam keterangan persnya Rabu 1 September 2021, AKBP Deni Kurniawan SIK MH menerangkan bahwa saat narkoba berhasil menangkap 11 orang tersangka dengan barang bukti sebagai berikut. Satu, narkotika jenis sabu seberat 15,62 gram. Dua, sepeda motor sebanyak 2 unit. Tiga, uang sebesar 2.050.000 rupiah. Empat, handphone sebanyak 4 unit. Lima, timbangan elektrik sebanyak 1 unit. Enam, satu bila samurai dan tiga bila pisau. Ada pun tersangka atas nama AT 33 tahun, MV 28 tahun, K 28 tahun, RS 21 tahun, STR 41 tahun, PR 49 tahun, SJL 23 tahun, BIN 22 tahun, KPM 31 tahun, IP 27 tahun, dan CE 45 tahun. Untuk kesebelas orang tersangka, kita persangkakan untuk pengedar Pasal 114 Subs Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Sedangkan untuk pengguna, kita kenakan Pasal 112 Subs Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Menggeri informasi, apa pun informasi yang ditunjukkan pada kami, kita antara dengan baik untuk bisa kita sama-sama merangin apapun kita ini. Seharusnya dilakukan pasal. Terima kasih. Dodi Gultom Mitra TV mewartakan dari Labuan Batu, Sumatera Utara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.